Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-temanku semua yang ada dimanapun anda berada ya Salam sukses dan sejahtera ya Oke pada kesempatan kali ini kita lagi berjual ya teman-teman ku ya Di Wali Songo tepatnya Sunan Bunang ya teman-teman ku ya Dan kita berada di pelataran atau tempat parkir bus ya teman-teman ya Yang begitu luas dan kebetulan pada kali ini habis turun hujan ya teman-teman ku ya Yuk kita ikutin ya keseroan kita ya Dalam Jiaroh Sunan Wali Songo Dan posisi kita adalah di tuban ya teman-teman ku ya Oke ya teman-teman ku dan para bajiaroh sudah berdatangan dan Mereka sudah mulai turun dari bus masing-masing ya teman-teman ya Dan untuk menuju lokasi tempat makam Sunan Bunang ya teman-teman ya Kita akan menggunakan fasilitas umum ya atau kendaraan menggunakan kendaraan becak ya teman-teman ya Jadi kita akan lebih mudah soalnya kalau kita jalan kaki lumayan jauh ya Perkiraan 10 menit sampai 15 menit Jadi untuk lebih ringkasnya kita nanti akan naik becak ya teman-teman ya Dan disana ada berbagai jenis bus teman banyak Dan itu dia becaknya sudah mulai siap-siap ya teman-teman ya Karena disini tadi baru hujan jadi agak licin Jadi kita perlu berhati-hati untuk berjalan ya Karena jalannya agak sedikit licin Oke teman-teman ya yuk kita lanjut It's you yeah boy Don't wanna show me now and forever Know you'll never be alone again All day oh yeah all day Please stay in my arms boy Don't wanna show me if we're together It don't matter if it rains All day oh yeah all day As long as you're in my arms boy Okay teman-temanku ya Para pejiartok sudah mulai naik becak ya Dari sini kita bantau mereka satu persatu diantar Menuju ke mahkem Sunan Bonang ya teman-temanku ya Karena agak lumayan jauh Jadi kita lebih simple kalau kita menggunakan Angkutan apa ya bisa dibilang Angkutan sederhana ya tradisional ya teman-temannya Karena menggunakan tenaga manusia ya Dengan dikayuh Jadi ada sensasi tersendiri gitu teman-teman Jadi untuk teman-temanku semua yang ada Dimanapun anda berada ya Ini sangat-sangat-sangat bagus ya Untuk wisata religius ya Kemakom Sunan Bonang Yuk semuanya teman-teman semangat Buat yang ada dimanapun anda berada Kita nikmati, kita hayati Dan kita syukuri apa yang telah kita miliki Dan pastikan kita selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa ya Dan kita hari ini setelah dari sini Nanti kita akan menuju rumah ya Karena ini adalah tempat tujuan yang terakhir Jadi setelah kita berjiaroh ke Sunan Bonang Nanti kita akan langsung UTW pulang ke Jawa Timur ya Tepatnya ke desa kita Oke teman-temanku ya Yuk ikutin keseruan kita Dalam Berwisata Jiaroh Sunan Wali Songo Ini adalah tujuan yang terakhir ya Di Sunan Bonang Okay Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton